Kembali lagi bersama saya di video ini Dimana kali ini saya ingin membahas mengenai Mendekati kemunculan Sang Ratu Adil Mempersiapkan untuk pemilu 2024 Dimana pemilu pemilihan presiden Akan diselenggarakan 5 tahun sekali Dan presiden pun berhak untuk menjabat 2 kali periode dalam masanya sebagai pemimpin Dan setiap penjabatan atau pemilihan presiden baru Itu akan membuat memanasnya negeri ini Dimana negeri ini memanas setiap kali terjadinya pemilihan presiden Karena apa? Karena pemilihan presiden diadakan dan diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Bahkan dari penjuru-penjuru kota sampai penjuri-penjuru pelosok-pelosok Mereka semua memiliki hak dan berhak menentukan sosok-sosok pemimpin yang layak bagi mereka Karena setiap orang masyarakat berhak menentukan pemimpin bagi mereka Dimana hal ini membuat memanasnya negeri ini Karena di saat-saat itulah Gejolak-gejolak hati manusia Ambisi-ambisi masyarakat Indonesia Sedang memuncak Entah dari kalangan bawah sampai kalangan atas Entah dari rakyat jelata sampai orang-orang tersohor Semuanya memanas Dan hal ini akan menjadi trending topic Ketika pemilihan presiden Dan hal-hal ini Pemilihan presiden yang akan datang Akan membuat tersenyum sang ratu adil Karena apa? Hal ini Akan menggenapi ramalan Jayabaya Yang legendaris dan misterius Dimana Jayabaya sudah meramalkan Mengenai pengganti pak presiden Joko Widodo Dan sang Jayabaya sendiri sudah meramalkan Perubahan-perubahan drastis yang dilakukan oleh pak Joko Widodo Dan Sang Jayabaya sendiri juga meramalkan Akan kemunculan sang ratu adil Di tahun-tahun 2024 sampai 2025 Dimana di tahun-tahun itu juga Sang ratu adil Masih bersembunyi Untuk menanti-nantikan Hari-hari kemunculannya Dan pastinya Sang ratu adil sendiri Sudah mengetahui Akan hal-hal yang terjadi Di tahun-tahun itu Bahkan Sang Jayabaya sendiri meramalkan Akan terjadinya tragedi luar biasa Dimana Nusantara ini akan mengalami Kiamat Yang akan mengakibatkan Duhon Atau akan mengakibatkan Awan gelap Menutupi semesta Menutupi bumi Dimana Kiamat Nusantara ini Akan membangunkan Gunung-gunung legendaris Yang sudah ribuan tahun Ratusan ribu Bahkan jutaan ribu tahun Yang sudah tertidur lama Akan dibangunkan kembali Dan akan membuat Negeri ini menjadi Negeri yang Mengerikan Tak terbayangkan Betapa hebatnya Betapa dasyatnya Betapa mengerikannya Bencana itu Dimana Bencana itu Akan membuat Orang-orang Khususnya Orang-orang Di tanah Jawa Akan kehilangan Arah Kalau diramalkan Di dalam ramalan Jayabaya Ada satu ayat Yang bunyinya Seperti ini Wong Jawa Koyo gabah Diinteri Orang Jawa Seperti beras Yang ditaruh Di atas nampan Lalu Digesek-gesekkan Ke segala Arah Maka beras itu Akan kehilangan Arah Karena beras itu Tidak tahu lagi Bagaimana caranya Untuk lari Dari tempat itu Karena tempat itu Sudah Dikelilingi oleh Serat-serat kayu Sehingga Tidak bisa Untuk kabur Semuanya Sudah terkunci Di tempat itu Begitu pula Dengan orang-orang Yang akan Terkena bencana itu Mereka semua Terkunci oleh Bencana itu Karena bencana itu Menyeluruh Di seluruh Nusantara Jadi dari Sabang sampai Merauke Semuanya terkena Bencana itu Menyeluruh Merata Di seluruh Nusantara Dan Ratu Adil Saat-saat Terjadinya itu Ratu Adil Akan Muksa Atau Menyatu Dengan Alam Semesta Ratu Adil Akan Selamat Dari Bencana itu Karena Ratu Adil Dilindungi Oleh Para Leluhur Dan Ratu Adil Menjadi Sosok Yang sangat Penting Dan Berharga Di Alam Goib Dimana Saat-saat Itulah Ratu Adil Akan Menemui Kejayaan Dia Kemenangan Dia Atas Hidup Dia Di Masa Kegelapan Ini Karena Selama Masa Kegelapan Ini Ratu Adil Kehilangan Kekuatannya Ratu Adil Hanya Menjadi Manusia Biasa Segala Kesaktian Dan Kekuatannya Hilang Sementara Waktu Itu Sekian Informasi Dari Saya Jangan Lupa Untuk Selalu Like Dan Subscribe Nyalakan Juga Notifikasi Loncengnya Karena Semuanya Gratis Tidak Dipungut Biaya Dan Wajib Bagi Kalian Memberikan Komentar Di Kolom Komentar Karena Komentar Kamu Akan Memberikan Dampak Bagi Orang Lain Akan Memberikan Manfaat Bagi Orang Lain Dan Komentar Kamu Tentunya Akan Menjadi Orang Lain Membuat Orang Lain Semangat Lagi Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Terima selamat menikmati